Intro Karena merasa prihatin, melihat jajanan anak-anak sekarang, konsumsi masyarakat sekarang, kok jauh dari sehat ya, maka kami ingin mempelopori, kami punya usaha, mendedikasikan untuk masyarakat bahwa makanan sehat itu sangat penting. Jadi kami beralih ke semua bahan yang kami gunakan, mempergunakan tepung umbi-umbian. Makanan yang biasa menjadi luar biasa, itu yang menjadi tantangan kami untuk mengangkat pangan lokal, terutama dari umbi-umbian, biar bisa separah dengan makanan impor. Dengan diberi sedikit kelebihan ilmu, saya memang ingin berbagi semakin banyak orang yang bisa mengolah, bisa mengkonsumsi, syukur bisa berwirausaha, itu kebahagiaan kami yang tidak bisa diukur dengan uang. Begitu saya mendapat SMS, atau di BBM, atau di kabari di telpon, kalau dia sudah bisa mandiri, subhanallah itu kebahagiaan yang luar biasa, yang saya tidak bisa ngomong ya, itu benar-benar jauh dengan nilai materi apapun. Belajar sama Bu Ambar, mengolah-olahan non-tribu. Nah dari situ saya konsumsi buat diri sendiri, memperkenalkan ke keluarga, ke masyarakat, akhirnya memiliki nilai jual, dan memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan. Sebelum kenal Bu Ambar, pewarna itu masih yang tes, 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 tes gitu, bukan pewarna alami gitu. Setelah kenal Bu Ambar, mengenal pewarna alami, ya akhirnya gue ulang tahun saya, gue jajanan pasar saya, itu semuanya pewarnanya alami. Jadi memang kami mencari uang, tetapi bukan uang utama tujuan kami, tapi berkah dulu. Kalau berkah dapat, insya Allah, uang apapun duniawi pasti mengikuti. Saya kepingin banyak anak-anak, terutama saya sangat concern dengan jajan anak sekolah, yang sekarang sangat memprihatinkan, semakin banyak orang peduli, tapi tidak hanya peduli aja, tetapi bagaimana kita bergerak menyelamatkan mereka minimal di lingkungan sendiri, di sekolah, dekat rumah kita, bahwa makanan yang sehat itu bekal kita, modal kita untuk kita hidup, ya. Jadi bagi saya itu nggak bisa main-main dan tidak berupa slogan, tapi harus berupa gerakan. Terima kasih.